musik 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 ya kali ini kita ada di dipo lokomotif jilacap ya disini kita akan melihat-lihat kondisi log bb dan log d yang sudah mati dan ditaruhnya di dipo log jilacap bisa dilihat disini ada bb 305 laporan yang dibuat oleh perusahaan krup dan disini ada log d 314 log d 314 ini milik saya kurang paham masih panjang disana juga ada log bb yang dikirim lewat bandung tapi yang dulu wacananya untuk log langsir semen di karang talun namun tidak bisa dihidupkan lagi disini ada log d 329 sama dibuatnya oleh perusahaan krup nah kliknya disini blue table atau meja putar lokomotif hanya mod untuk log d seperti ini dan untuk lokomotif cc itu tidak bisa bisa lihat disini disini juga ada log d 372 oke kita sekarang menuju yang di sini di sebelah sana ada log d 301 11 dan disini ada log d 30148 yang ini adalah legenda di Cilacap sering buat log langsir dulunya log langsir semen dan log langsir bbm aftur ya sekarang kita masuk ke lokomotif cacap disini ada log bb bisa dilihat itu log bb lihat sini log bb 301 17 ini milik di poinduk bandung yang dikirim kurang lebih tahun 2000 berapa saya lupa dikirim ke Cilacap untuk dinas langsir semen tapi sampai sini tidak bisa dihidupkan jadi terbengkalai disini itu ada dipot lokomotif Cilacap disana sebenarnya ada satu log lagi disini log d yang digandingkan dengan nr cuma ada di sebelah barat di sebelah sana kita lihat kesana yuk yang pintu ter saints teres semua yang berada disini Nah, disitu ada jalur yang menuju ke Jelaca Pelabuhan Tempat dimana pengisian pupuk Sriwijaya dan Pupuk Sriwijaya dan BBM Aftur Kita menuju log D yang disana itu, yang ada NR-nya Nah, ini dia log D yang paling lama di Jelacap Log D ini nomor serinya sudah tidak kelihatan Tapi mungkin, oh masih ada nomor serinya Log D 301 06 Sudah lama sekali disini Terpengkalai Ya, terima kasih yang sudah menguruti perjalanan saya Di depo lokomotif Jelacap Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya